Selamat datang kembali di Creative Media Youtube Channel Seperti biasa, bareng saya Bagas Wegani Dan saya sendiri aja Nah, kali ini Creative Media bakal bahas 2 film Buatan, bukan buatan, buatan Ari Esther Si sutradara gila yang menurutku Gila banget bikin 2 film yang Fuck up lah bisa dibilang Ada 2 film yang bakal aku review Dan kalian bakal kasih alasan kenapa kalian harus nonton 2 film ini Yang pertama tuh ada film Hereditary yang dirilis tahun 2018 Dan ada film Midsommar yang dirilis tahun 2019 Satu tahun setelah Hereditary Nah, pertama aku bakal ngeritain Hereditary dulu nih Nah, di Hereditary itu ngeritain Center ceritanya tuh di satu keluarga Yang dimana Keluarga itu ada 2 anak Terus sama bapak sama ibu Nah, keluarga itu tuh diceritain Hubungan mereka tuh sama sekali Gak akrab Gimana ya? Kayak gak pernah ngomong satu sama lain Jadi kayak Satu rumah tapi Satu rumah satu keluarga Tapi kayak Kayak musuhan coy Jadi Diem-dieman gitu loh Padahal makan bareng tapi gak ngomong Sekalian ngomong berantem Terus Di film ini tuh Awalnya tuh dikisahin Neneknya si Peter Ada tokoh namanya Peter Sama adeknya Charlie Neneknya Peter sama Charlie itu meninggal Itu di awal film Itu awalnya udah kayak biasa Scene biasa Pemakaman neneknya Masukin peti Terus Dia beres-beres rumah dan sebagainya Gak ada hal aneh yang terjadi Sampai kita dibawa ke pertengahan film Jadi di tengah film itu Diceritain kalau si Charlie itu punya alergi Kacang Dan dia tuh si Charlie itu Si adeknya yang cewek Itu pergi sama si Peter Di pestanya si temen-temennya si Peter Aneh banget kan? Anak kecil Terus Datang ke pestanya Orang dewasa gitu loh Si Peter BTW itu udah SMA Dan si Charlie itu masih SD Nah waktu si Peter Buru-buru Bahwa si adeknya itu ke rumah sakit Kecelakaan coy Kecelakaan dan Kecelakaan itu Kalian bakal tontos dia aja Tontos dia aja Biar kalian tau Kecelakannya kayak gimana Nah sampai si Charlie meninggal Dan mayatnya tuh masih di mobil Tapi si Peter tuh masuk rumah Tanpa bilang kalau adeknya udah meninggal Sampai besoknya Waktu si Ani Ibunya si Charlie Itu mau pake mobilnya Teriak histeris Waktu nemuin mayatnya si Charlie Di dalam mobil Keadaannya parah Pokoknya keadaannya parah lah Dan itu Habis kehilangan ibu Terus kehilangan anak Si Ani tuh Stress Depresi berat dia Gak bisa tidur Dia sampai sekali gak bisa tidur Stress Sampai dia akhirnya Datang ke perkumpulan orang-orang Yang punya masalah Masalah macem-macem Kayak perkumpulan Jadi kayak sesi curhat gitu loh Nah Makin lama makin lama Dia tuh makin depresi Makin gak bisa tidur Terus waktu mau ke tempat Sesi curhat itu Dia ketemu sama orang Namanya Johan Johan ini Kayak Kayak gitu Awalnya dia cerita juga Kayak Kayak satu penderitaan Sama si Ani Yang kehilangan Cucu sama anaknya Jadi si Ani kan akhirnya Kayak Kayak nerima Kayak nerima si Johan Sebagai temen surhatnya dia Tapi Disini mulai ada yang aneh Waktu si Johan Itu nyeritain Dia bisa Manggil arwah Si anaknya Kayak ada ritual Semacam ritual gitu Kayak Kalau si Johan itu Nyeritain bisa Manggil arwah anaknya Tapi pakai benda Yang benda jadi Benda kesayangan si anaknya itu Jadi Kalau si Johan pakai Papan tulis Kalau si Ani itu pakai Buku Jadi kemana-mana tuh Si Charlie itu Bawa buku gambar Dan ternyata beneran dong Arwah Arwahnya si Charlie itu Beneran dateng Nah dari situ Keanehan mulai terjadi Jadi Dari ada Si Si Ani itu Sleepwalking Bisa dibilang sleepwalking Entah Entah kesulupan Entah sleepwalking ya Terus si Peter juga Kesulupan waktu di sekolah Jadi Ada adegan dimana si Peter Kerasukan arwahnya si Charlie Sampai Jedotin mukanya ke meja Sampai hidungnya patah Jadi tuh Di scene itu Emang ngeri banget Kita sampai Gimana ya Ini tuh horror Tanpa jumpscare Tapi bisa Sengeri itu loh Bayangin film horror Tanpa jumpscare Tapi bisa sengeri itu Memang fokusnya itu Di Konflik antar keluarganya itu Tapi Bakal Bikin kita bingung juga Soalnya dari awal film itu Kita gak tau Ini setanya mana Yang jahat mana Terus Ini kok bisa kayak gini Terus Baru di akhir film Kita dikasih tau nih Ternyata Endingnya itu Kayak gini Jadi Di endingnya Ternyata Si Apa namanya Si pemanggilan arwah itu Berakibat fatal Soalnya gak cuma Manggil arwahnya Si Charlie Ternyata dia tuh Kayak ada semacam ritual Buat Manggil Raja Iblis Buat detailnya Mending kalian Tonton Filmnya dulu Sendiri Hereditary Kalian gak bakal nyesel Ini filmnya Faktap banget Semua Bener-bener faktap Jadi Keluarga Berantem Dan ternyata Dibalik Keberanteman Dibalik keretakan Hubungan Satu keluarga itu Ada something Terus lanjut ke film kedua Midsommar Yang rilis tahun 2019 Ini Filmnya anak muda banget Jadi Disini tuh Sentrisnya Ada empat Orang cowok Yang mereka sahabatan Ada namanya Pele Josh Mark Sama Christian Nah si Christian itu Punya cewek Namanya Denny Denny itu Dia punya masalah Keluarganya Keluarganya diburu Sama adanya sendiri Jadi dia Dalam satu malam Jadi sebatang karah Gak punya orang tua Gak punya saudara Terus si Denny itu Cerita sama si Christian Si Christiannya Disini digambarin Sebagai cowok yang Gak sensitif Sama sekali Gak peka Cuek banget Terus disitu Temannya toxic Temannya toxic banget Apalagi si Mark Disini tuh Mark Kayak nyuruh Ya udah mending aja Mending putus aja Dan itu Sukanya Ngerepotin Si Denny itu Ngerepotin Nelpon-nelpon Mulu Kan Anak banget Kalau disini Kalau menurut aku sih Tokoh si Mark tuh Pantes lah buat Buat di Bantai Next Singkat cerita Mereka berlima itu Punya Rencana buat Perjalanan ke Sweden Ke tempat tinggalnya Si Pele Pele kan dari Sweden Kalau di film ini Jadi di Di film itu Si Pele itu Nyeritain Kalau dia tuh Bagian dari Suatu komunitas Yang Suka ngadain Acara Kayak Acara Pesta Musim panas Namanya tuh Midsommar Midsommar sama Nah di Di Sweden itu Mereka Ketemu sama Beberapa orang Yang bukan Orang Sweden juga Ada dua orang Namanya Simon Sama pacarnya Terus itu Dibawa sama Orang Komunitas itu Awalnya tuh Mereka Dateng Rame Disambut Baik Kayak jadi Disana tuh Suasananya pake putih-putih Pake bunga Terus Tradisional banget Terus Apa ya Hidupnya tuh Kayak Hevan Nari-nari Nyanyi-nyanyi Sampai Acara jamuan makan Bareng Nah mulai ada Kejadian aneh tuh Waktu Upacara hari kedua Jadi ada upacara Dimana Orang yang udah tua Disitu digambarnya Dua orang Yang udah sepuh Elder Itu Lompat dari tebing Ngeri kan Sampai mereka meninggal Terus kan Orang yang bukan orang situ Kan Aneh kan Ini apaan kok Ada orang bunuh diri Malah diupacarain Maksudnya Kenapa terus Ternyata dijelasin Ternyata ini tuh Udah bagian dari Budaya mereka Jadi mereka Emang kalo yang udah tua Mereka tuh Lebih memilih Bunuh diri Dan nama mereka yang bunuh diri Itu tuh dipakein Ke nama Bayi yang baru layar Jadi kayak Reinkarnasi Yang dipaksain Kalo menurut aku sih Nah itu kan Itu Dari Dari situ tuh Sebenernya Udah aneh kan Nah si Simon Sama si pacarnya tuh Berniat buat Kabur dari Komunitas itu Padahal disitu tuh Komunitasnya Selain kelakuan Anehnya yang bunuh diri itu Mereka tuh baik Mereka ngasih makan Mereka Apa namanya Ngasih tempat tinggal Terus mereka tuh Punya cara hidup yang unik Jadi mereka tuh ada Kayak Menggambarkan hidup tuh Seperti 4 musim Jadi Musim pertama itu Spring Kita baru lahir Sampai umur Remaja Remaja ke Terus remaja Ke dewasa Sampai ke umur 36 Tuh ada golongnya sendiri Terus yang tua 36 sampai 50 Kalo gak salah Itu Mentor Kalo mereka bilang Kalo yang Kalo yang Udah tua Yang 50 sampai 70 Tadi Itu jadi Elder lah istilahnya Kalo melewat usia itu Di film itu Digambarin Ada Kode gini Itu mungkin yang digambarin Sebagai bunuh diri tadi Kode nya agak gini Terus Pas Hari ke Berikutnya Itu Ada yang aneh Tiba-tiba Si Simon itu Hilang Dan pacarnya nyariin Tapi kata Orang-orang Di penduduk Disitu tuh Si Simon tuh Pergi ke Stasiun Kan aneh Mereka pacaran Tapi pacarnya si Simon Maksudnya gak diajak Ke Stasiun kan Aneh kan curiga kan Nah terus Habis itu Si Mark juga hilang Dia pergi sama cewek Di komunitas itu Nah Tapi Waktu si Denny itu nyariin Mereka bilangnya Oh mungkin Mereka lagi pacaran Oh mungkin mereka lagi Ke stasiun gitu Jadi Tetep ada Jawabannya dari Orang-orang disitu Nah singkat cerita Si Josh itu Sama si Christian Ternyata Lagi bikin tesis Dan mereka tuh Tertarik soal Komunitas itu Jadi Disini tuh Mereka aneh Mereka anehnya gimana Kalau menurutku ya Aduh Virus Konoha Jadi kalau menurutku yang anehnya tuh Udah tau mereka tuh Ada Bunuh diri Terus ada temen mereka yang hilang Tapi kenapa mereka melistay gitu loh Kenapa melistay Kenapa gak kabur gitu loh Aneh kalau menurutku Makanya yang bikin film ini Faktap banget tuh Itu Terus Satu persatu dari mereka tuh Ada yang hilang Pertama si Si Mark Habis itu Si Josh Sisa si Pele Pele kan orang situ Christian sama si Denny Si Denny tuh Ceweknya si Christian itu Nah disitu tuh Digambarin si Denny sama Christian tuh Punya masalah Dan disitu Pele masuk Pele tuh kayak ngerayu si Denny buat Yang ngerayu sih ngerayu Bukan Bukan ngerayu Ngerayu buat Nah Yang ngerayu namanya ngerayu Ternyata tau lah Nah ternyata si Christian tuh juga Ditaksir sama cewek disitu Namanya Maya Dan ternyata yang diingin Maya tuh Bukan si Christian Ternyata Ntar kalian bakal tau sendiri Apa yang di pengen sama si Maya Terus sampai akhirnya Di puncak acara itu Ada namanya Lomba Nari Dan si Denny tuh ikut disitu Setelah Lomba Nari Ternyata si Si Denny tuh menang Jadi Jadi Disitu tuh sebutannya Ratu May Orang yang menang Lomba Nari tuh Dan dia Dinobatkan sebagai Ratu May Dan ditugaskan untuk Memimpin makan Sama memberkati Usaha ternak Kebun dan sebagainya Jadi waktu Si Denny tuh keliling Nah si Christian tuh Oh iye tuh sama si Maya Sampai Si Denny tuh sampe ngeliat Jadi Waktu ngeliat Dia parah kan nangis kan Nah si Dennynya tuh Ngeliat si Waktu si Denny keliling Sebagai Ratu May itu Si Christian tuh ternyata Oh iye Kalian tau lah Mantap-mantap Sama si Maya Dan itu tuh Pele tau sebenernya Cuma Pele nya gak ngasih tau Yang Brexit juga nih si Pele Tapi kalo gak ada Pele Gak ada ceritanya Jadi si Denny Ngeliat Christian Oh iye sama coi lain Sakit hati dong Dan disitu tuh Denny tuh Dihibur sama orang-orang situ Sama orang Jadi Kayak Denny tuh jadi Kayaknya Self belonging Situ jadi kayak Kok aku ngerasa diterima Jadi ngerasa Bagian dari komunitas itu mah Yang dia jadi orang Dari orang asing Ada masalah Disitu dihibur mah Jadi kayak Oh komunitas itu Nerima aku apa adanya Mau mah Membantu aku Dan disitu Masalah mulai Terjadi Bukan masalah Maksudnya Puncak masalahnya terjadi Si Denny udah Kayak lupa jati dirinya sendiri Sampai Di akhir film Itu ada Namanya Penebusan Penebusan tuh Ngorbanin nyawa Dan nyawa yang dipilih Buat dikorbanin itu Yang milih kan si Ratume Dia milih Christian dong Fuck up gak Jadi dari Si Denny yang orang luar Masuk ke komunitasnya Orang Swedia itu Suku-suku gak jelas itu Ada adegan bulu diri Bunuh orang Sampai ngorbanin orang Dia akhirnya ngorbanin pacarnya sendiri Itu Pantes sih Kalau di IMDB tuh Midsommar dapet rating Tinggi Christian Christian Hi Halo There you are Nah itu dia Alasan Makanya aku kasih alasan itu Dua film Wajib kalian Tonton Soalnya filmnya Filmnya gila banget sih Si Ari Esther itu emang gila sih Dan Kalau di forum kan Waktu itu aku pernah Baca Apakah si film Hereditary sama si Midsommar ini Berhubungan Ternyata enggak Padahal Ada kemiripan Itu sama-sama Ada komunitas Sama-sama juga ada Penebusan Itu doang sih Yang bikin Banyak yang nanya Apakah ada hubungannya Nah itu tuh Beberapa review Dan alasan Kenapa kalian wajib banget Buat nonton film ini Hereditary sama Midsommar Terus buat kalian yang belum subscribe Klik langsung tombol subscribe Nyalain loncengnya Like video ini Comment dan share Ke semua social media kalian Biar semua orang tahu Kalau ada kreatif media channel Youtube media Ah media itu media Itulah pokoknya Segitu aja Bagas bagiannya disini Dan sampai jumpa di video kita Berikutnya Dadah Ab BECA Sub indo by broth3rmax